assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel guru saham di video analisa sinyal forex untuk Senin 25 Juli 2022 jadi seperti biasa kita sudah update di instagram guru forex understore ready jadi teman-teman yang follow bisa di follow terlebih dahulu instagramnya guru forex understore ready untuk dapat info-info tentang sinyal dan analisa setiap harinya nah jadi untuk hari ini kita sudah ada 2 analisa intraday di sini usd japan yen dan us100 atau us-tech ya oke untuk usd japan nya sendiri kita analisa dari timeframe m5 hingga h4 kita ambil posisinya sell karena sudah ada konfirmasi ya untuk timeframe terangnya ya jadi untuk timeframe tingginya masih bullish tapi untuk timeframe menengah seperti menengah ke bawah ya seperti m5 hingga h4 itu dia sudah ada konfirmasi change character atau jokes ya berarti dia sudah ada potensi untuk penurunan ya teman-teman ya oke kemudian untuk disini untuk us100 atau us-tech kita analisa dari timeframe m15 hingga h4 kita ambil posisi buy karena kita lihat dia masih bullish ya dan bullish dan sudah ada konfirmasi change character juga di timeframe sedang dan timeframe rendahnya juga tapi di bullishnya dia itu dia masih meninggalkan op ya di bawah ya atau order block ya kita coba untuk ambil posisi entry di unmitigate op ya atau order block oke disini untuk usd japan yen kita sell limit di 138.184 kemudian stop loss nya di 138.489 tp di 134.513 lalu untuk resiko loss per 0,01 lotnya sekitar 2,28 dollar ya kemudian untuk recent reward 1 banding 12 dan expired sampai 8 Agustus 2022 kemudian untuk us-tech nah ini hanya untuk SNES ya teman-teman ya jadi kalau teman-teman kalau di SM namanya bukan us-tech ya tapi us100 kalau di octa namanya nas100 teman-teman tapi disini saya pakai SNES aja jadi namanya us-tech ya teman-teman ya oke disini kita buy limit di 11918.7 kemudian stop loss nya di 11784.9 lalu TP di 12870.7 untuk resiko loss per 0,01 lotnya sekitar 1,33 dollar ini hanya berlaku untuk SNES MT5 ya teman-teman ya MT4 bisa tapi namanya us-tech aja ya ditanpa ada embel-embel X100 jadi namanya benar-benar us-tech gini itu untuk resiko per 0,01 lotnya sekitar 1,33 dollar terus untuk recent reward 1 banding 7 dan expired sampai 19 Agustus 2022 kemudian disini seperti yang saya ingatkan selalu gunakan resiko 1% dari modal ya itu maksimal ya teman-teman ya maksimal 1% dari modal itu itu resiko maksimalnya ya teman-teman kalau lebih baiknya sih dibawah 1% gitu oke jadi untuk resiko 1% ya jadi misalkan modal 500 biasanya resiko 5 dollar maksimal ya modal 100 resiko maksimal 1 dollar ya teman-teman ya tapi kalau kita usahakan memang maksimal itu 1% ya teman-teman ya kalau bisa sih dibawah 1% gitu oke jadi disini untuk itu kita juga bisa lakukan partial profit taking ya partial profit taking itu TP parsial TP parsial itu ketika harga sudah running profit di recent reward 1 banding 2 kita juga bisa pindah apa TP parsial jadi misalkan teman-teman tadi yang modal nya 500 ya 500 itu resiko 5 dollar ya nah 5 dollar ini kan resikonya 2,28 dollar ya per 0,01 lot berarti teman-teman bisa open posisi dengan 0,02 lot karena dengan 0,02 lot resikonya jadi 5 dollar ya teman-teman ya kurang lebih 5 dollar ya nah dengan dengan resiko 5 dollar berarti resikonya 1% nah untuk TP parsial itu ketika harga sudah running di recent reward 1 banding 2 ketika recent reward 1 banding 2 itu jadi kita sudah running profit 2 kali lipat daripada resikonya nah ketika recent reward 1 banding 2 kita bisa TP parsial nah kita kan ada open 0,02 lot ya berarti kita juga bisa TP 0,01 lot jadi masih sisa 0,01 lot gitu untuk di hold sampai TP gitu ini kurang lebih seperti itu ya teman-teman ya terus kita juga bisa itu untuk mengamankan keuntungan ya tadi ya terus sekarang kita juga bisa untuk mengurangi resiko jadi mengurangi resiko itu stop lossnya ini kita pindahin ke entry atau dilebihin dikit ketika harga sudah masuk di recent reward 1 banding 1 atau 1 banding 2 gitu jadi ketika harga tidak sesuai dengan analisa dan udah maksudnya udah profit ya udah running profit tapi di tengah jalan harga berbalik Allah gitu jadi tidak sesuai lagi dengan analisa awal berbalik arah dan menyentuh stop loss itu nggak masalah jadi kita nggak rugi apapun gitu karena stop lossnya udah di entry gitu oke kurang lebih seperti itu ya terus analisanya bisa subscribe kanan aja disini disini sudah adalah usd japan yen di time frame h8 kemudian di us100 juga di time frame h8 oke kita bahas satu persatu dari usd japan yen oke disini sudah ada usd japan yen ya teman-teman untuk usd japan yen ini time frame h8 kalau kita lihat disini dia time frame daily nya masih kulis ya kulis ya teman-teman ya nah disini ini last break of structure ya last break of structure dan disini dia masih daily jadi kalau untuk daily nya dia perlu down disini dulu nah kita perlu tunggu dia bikin jenis karakter baru bisa dikatakan various ya ini untuk time frame daily nya terlebih dahulu ya di time frame daily dia masih pulis tapi di time frame rendah dia sudah ada konfirmasi untuk kita open position untuk time frame daily nya belum ada memang teman-teman jadi makanya kita ambil tp nya di ini ya tidak bisa jauh-jauh oke kita coba pindah ke h8 terlebih dahulu atau h4 oke di h4 sendiri kalau kita perhatikan nah break of structure tuh seperti yang seperti ini tadi ya kalau ini kan di daily ya pilih time frame kemudian di sini ini adalah time frame menengah atau middle time frame ya teman-teman nah disini kan dia break of structure ya dia break dari height sebelumnya membuat higher height kemudian dia koreksi ambil area OP ya dia membuat higher low kemudian break lagi ya membuat higher high kemudian dia turun membuat higher low oke kemudian dia break lagi membuat higher high dan dia kembali turun membuat higher low dan di sini adalah last higher high oke kemudian dia turun tapi di sini dia tidak membuat new higher high ya teman-teman ya jadi selama harga masih berada di sini dia masih ada potensi untuk melanjutkan kenaikan tapi ketika harga sudah break dari higher low oke artinya dia sudah membuat lower low di sini ya teman-teman dan ini adalah last higher high berarti kita tunggu dia naik dulu untuk membuat lower high teman-teman jadi selama harga masih berada di bawah last higher high jadi dia masih ada potensi untuk turun lebih seperti itu ya teman-teman ya tapi kalau kita perhatikan di sini kita ambil OP di last swing high di sini ya ini adalah last swing high ini bukan higher high ya teman-teman ya ini internal high jadi semacam swing high di dalam market structure ya ini kita hapus dulu oke berarti untuk market structure nya arah trend nya sudah jelas ya dia sudah ada change character ya atau perubahan arah trend change of character ya kita sebut dog oke disini berarti dia sudah ada konfirmasi jadi kita tinggal tunggu kita coba cari area order block yang bisa kita gunakan untuk open posisi sell nah disini kita sudah perhatikan disini ada OP ada area order block dan disini juga ada area order block ya jadi ada dua area order block yang bisa kemungkinan untuk harga kembali kemudian melanjutkan penurunan ya nah kenapa kita pakai yang di atas kita coba ke H1 terlebih dahulu di H1 sendiri disini kalau kita perhatikan disini ada area FVG ya temen-temen ya area value gap ini biar lebih jelas kita coba kita kasih tanda ya nah area FVG itu seperti ini ya temen-temen jadi area FVG itu low sebelum dengan low sesudah apa ekor sebelum dan ekor sesudah ya ekor sebelum dan ekor sesudah itu ada jarak diantara berduanya nah ini yang bisa disebut FVG atau fair value gap ya fair value gap itu sama seperti istilahnya imbalans area juga kita gunakan yang itu aja FVG lebih gampang untuk diketik dan ditaruh sini ya tapi maksudnya sama FVG fair value gap imbalans area yang menyebutnya juga void ya seperti itu tapi ini hampir seperti gap tapi bukan gap ya temen-temen ya jadi sistemnya hampir sama dengan gap tapi lebih lemah daripada gap gitu jadi ada potensi harga untuk naik untuk menutupi dulu ya menutup terlebih dahulu area FVG ini temen-temen oke berarti kita bisa kita ambil ya di daerah FVG itu kalau kita coba untuk tarik Ibu di area FVG ini juga masuk di area OTE temen-temen area optimum trade entry atau optimal trade entry ya kurang lebih seperti itu temen-temen jadi kita bisa ambil posisi style di sana terus kita coba pindah ke M30 atau M15 M15 belum belum kelihatan ya temen-temen ya baru ini aja disini ada OB jadi tadi kalau di M30 dia tidak kelihatan temen-temen cuma satu candle aja terus kita pindah ke M15 M15 baru kelihatan eh backdrop addressnya ya drop backdropnya ya jadi kalau di M15 sudah kelihatan terus kita pindah ke M5 nah di M5 sendiri kalau kita perhatikan disini kita hapus disini juga ada area backdrop backdropnya juga ya jadi disini ini dia drop membuat base kemudian drop lagi tapi disini ada market structure nya ya temen-temen ya nah itu yang kita gunakan untuk entry sell ya temen-temen untuk entry sell sendiri kita pakai ini kita pakai the last bullish candle ya ini kan market structure ini kan dia juga membuat break up structure juga ya ini break up structure oke disini break up structure disini dia buat break up structure disini juga dia buat break up structure nah disini kita gunakan the last bullish candle ya disini bullish candle terakhir kita gunakan untuk entry sell ya temen-temen ya terus untuk ukuran area order block dua kali ukuran candle ya disini disini itu untuk jarak antara entry sell dan stop loss lebih seperti itu ya untuk metode cara kita entry jadi lebih lebih presisi ya kita gunakan di time frame M5 jadi kelihatan ya kenapa kita ambil posisi di situ kita kenapa kita cari area order block disitu karena tadi awalnya kita di H1 ada area value gap ya atau area FVG temen-temen jadi di dalam H1 dulu kita cari dulu gimana kita bisa ambil area order block nah disini kan ada area FVG H1 kenapa kita tidak ambil di sini karena di dalam market jaraknya antara FVG dan area order block di H1 di dalam sini juga ada market structure juga ada dua kali break up structure juga atau ada dua kali drop base drop juga nama kader itu kita coba ambil yang di time frame M5 tapi kita juga tidak jauh-jauh dari area FVG H1 kita coba ambil di area oke kurang lebih seperti itu terus untuk TP nya TP kita coba di H4 nah disini ada area liquidity ya tinggal kita coba tarik ini membentuk trend liquidity oke kalau kita tarik dia ribbon dari area trendline liquidity ya temen-temen ya kemungkinan dia akan kembali naik masuk seperti pattern nya dia naik masuk ke area FVG dan ambil area liquidity kemungkinan dia akan masuk area OV sebelah sini lalu untuk lanjut kemungkinan seperti itu ya temen-temen ya jadi disini juga ada area OV temen-temen jadi kita tidak berani open posisi cell dengan TP lebih bawah dari itu nah di bawah sini ada area third block juga dan disini walaupun disini ada area FVG jadi kemungkinan dia tidak akan sampai ke area FVG itu karena kemungkinan disini ada area order block juga kita coba cek dulu kalau kita lihat di time frame lembeth seperti M30 oke di time frame M30 nah kelihatan kan kalau disini ada area order block karena disini juga candle yang tadinya itu dia turun dulu turun lagi jadi berarti di area ini ada area order block ya disini kan dia turun ambil area order block sebelah sini dan di sebelah sini dia belum terjemput kemungkinan kalaupun turun dia cuma sampai ke area ini ya kita coba tandai dulu kita pindah ke nah kemungkinan dia akan masuk dulu ke sini terus lanjut lagi ke atas ya kira seperti itu ya teman-teman ya oke kita lanjut ke US Tag atau US 100 oke di US 100 sendiri untuk time frame dailynya dia masih beris teman-teman kita coba cek ke daily dulu di daily dulu structure nya dia belum patah ya jadi belum ada trend pembentukan arah baru karena disini adalah structure nya disini dia break up structure membuat lower low kemudian lower high break up structure lagi membuat lower low dan selama dia naik tapi dia tidak melebihi ini dia trend masih bullish ya eh maksud saya masih beris jadi selama trend tidak tembus area daily ini dia masih beris teman-teman ya itu untuk trend daily nya ya tapi kalau kita lihat di time frame setangnya seperti H4 kalau kita perhatikan disini disini ada break up structure ya kita juga tandai oke ini break up structure ya teman-teman ya sekarang dia turun membuat lower low kemudian dia naik dia masih mengikuti trend daily nya ya jadi di dalam trend daily ini dia membuat lower low oke disini ada lower low kemudian dia naik membuat lower high kemudian dia turun lagi membuat lower low oke disini ada lower low ya teman-teman ya dia membuat lower low setelah membuat lower low dia naik dan tembus area lower high nya artinya dia membuat higher high disini ya setelah dia membuat higher high dia kembali turun ya untuk retest ambil area order block disini kemudian dia rally lagi untuk naik setelah dia naik dia membuat break up structure lagi disini berarti sudah ada dua konfirmasi disini ya berarti dia sudah tens for factor kemudian ada break up structure speed trend sudah bulis untuk di time frame H4 H1 nya oke di H4 H1 dia sudah bulis kemudian disini ada area OP yang belum terjemput ya jadi dia setelah break up structure disini dia belum retest kembali ke area ini area order block seperti ini kan kalau dia setelah break up structure setelah break up structure atau just for factor dia kembali lagi ke area OP ya untuk retest dan lanjut kenaikan ini juga dia retest lagi dan lanjutkan kenaikan oke jadi untuk ini kita belum retest ya teman-teman ya terus kalau kita perhatikan juga di time frame 11 seperti yang 15 dia sudah ada konfirmasi untuk beris ya teman-teman ya atau untuk mengarah ke area OP karena kalau kita perhatikan disini di mtm frame M30 agar lebih kelihatan disini ada break up structure break up structure break up structure break up structure ya disini kan ada higher high higher low higher high higher low higher high higher low higher high ini higher high ya teman-teman ya higher low dan disini adalah last higher high walaupun cuma ekor tetap saja dihitung higher high ya teman-teman ya disini ada higher high kemudian setelah dia membuat higher high dia turun melebihi higher low sebelumnya atau low sebelumnya sebenarnya dia membuat low lebih rendah daripada low sebelumnya yang menartinya disini dia sudah jadi lower low apalagi disini low nya itu lebih rendah daripada low sebelum break up structure sebelumnya jadi dia lebih rendah daripada market structure sebelumnya ini lebih rendah ya teman-teman ya mungkin kalau biar lebih jelas nah dia sudah ada change of character disini ya teman-teman dia sudah membuat lower low disini kemudian harga naik dia membentuk power high sebelumnya kita coba untuk open posisi kita coba cari dimana dia akan retest tapi harga tidak sampai ke area order teman-teman jadi kita coba tunggu saja untuk ambil posisi pay di bawah teman-teman ya kurang lebih seperti itu ya untuk penjelasan market structure-nya dari time frame tinggi sampai rendah terus untuk ambil posisi pay di posisi pay kita coba lagi di time frame H1 ya teman-teman ya di time frame H1 disini ada area order block teman-teman di last period candle ini ya last period candle ya terus untuk letak presisinya kita coba lihat di time frame M15 di time frame M15 kita coba pakai yang candle bearish engulfing ini ya di bearish engulfing ini yang kita pakai untuk entry ini kalau di time frame M30 juga kelihatan seperti ini ya jadi ini yang tempat kita untuk entry buy teman-teman ukurannya dua kali ukuran candle jadi disini dua kali ukuran candle ya teman-teman ya untuk jarak antara buy dan stop loss disini buy nya disini stop loss kurang lebih seperti itu ya untuk jarak kita entry nya yang jelas stop loss nya itu di bawah swing low sebelumnya swing low dari market structure nya ya berarti kalau dia menyentuh stop loss berarti berarti dia gagal untuk melanjutkan kenaikan berarti trend masih untuk didominasi trend daily nya untuk meneruskan trend bearish nya ini kita coba ambil buy oke siapa tau dia akan memilih trend sedangnya seperti di hampas H1 nah di hampas H1 dia sudah ada konfirmasi untuk kenaikan karena disini ada break up structure sudah ada change character sudah ada break up structure juga jadi dia sudah ada untuk sensi untuk melanjutkan kenaikan lalu untuk TP untuk TP kita pilih di swing high naik daily nya ya nah disini adalah area order block di market structure daily nya kalau ini tertembus ya teman-teman akan kita berhasil sampai ke area order block kita naik menembus area ini nanti kita coba untuk ambil posisi buy lagi ketika dia koreksi ya teman-teman dan koreksi di arah ini dan kenaikan yang lebih seperti itu ya untuk penjelasan dari entry USD japan-yen dan GS100 atau NASDAQ atau USTAQ ya teman-teman oke mungkin sekian dari kedua analisa kita terima kasih yang sudah menonton semoga bermanfaat dengan video ini yang sudah profit pertahankan yang masih lost terus belajar ya pertahankan risk management nya karena itu adalah kunci untuk profit konsisten jangka panjang ya tanpa risk management sebagus apapun analisanya kita tetap tidak akan bisa untuk profit konsisten teman-teman so ikuti terus analisa sinyal vurex di video-video selanjutnya jadi jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan update video-video berikutnya yang punya pendapat lain bisa tulis di kolom komentar jangan lupa like share dan subscribe ya oke wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati